Selamat pagi, pada pagi hari ini saya sedang berada di gedung Balai Seginja Polda Jambi yang pada saat sekarang telah melaksanakan rakenis di Tintas Polda Jambi bersama Kasat Bimas dan Babin Kaptipmas sejajaran Polda Jambi. Di seluruh Kasat Bimas dan Babin Kaptipmas sejajaran Polda Jambi bersama Tim Triberata TV Jambi melaksanakan pelatihan video jurnalis. Kegiatan yang bertempat di Aula Seginjai Polda Jambi ini diisi oleh narasumber dari Tim Triberata TV. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program promoter dengan meningkatkan mutu dan kualitas SDM yang bertajuk peningkatan pelatihan Babin Kaptipmas. Selain penyampaian materi mengenai video jurnalis, juga dilaksanakan praktek reportase yang melibatkan peserta pelatihan. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada, kami Bribka dan Nutri Rianto bersama dengan jajaran Babin Kaptipmas seluruh jajaran Polda Jambi. Pemirsa kami sedang di gedung Seginjai Jambi melalui rakenis Bimas Polda Jambi dan jajaran Polda Jambi. Mari kita tingkatkan pengamanan pertahapan pemilu kada serentak 2018. Demikianlah yang saya sampaikan bersama Bribka Masud SE, bersama reporter kami, Budi. Salam Tri Brata! Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari gedung Seginjai Polda Jambi. Saya Bribka Ruliran Bani SE, bersama reporter Ivan. Terima kasih. Salam Tri Brata! Dalam hal ini, Riyadi yang merupakan pimpinan Tri Brata TV Jambi berharap pelatihan ini dapat bermanfaat bagi peserta pelatihan sebagai modal dasar dalam mendokumentasikan kegiatan Babin Kaptipmas di lapangan. Kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka mendukung kerja KAPORI, yaitu dalam rangka mensosiosasikan kerja KAPORI kepada kita semua, terutama kepada Babin Kaptipmas. Amarat yang dapat kami terima dari pimpinan Tri Brata Pusat, yaitu agar harpat kegiatan Babin Kaptipmas dipublikasikan, yaitu melalui TV kita, yaitu Tri Brata TV Umas PORI, yang akan langsung disundingkan kepada Bapak KAPORI nantinya melalui Tri Brata TV, dalam arti kegiatan kita semua yang ada di jajaran Kepulsiak Kolda Jambi. Sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada Bapak KAPORI, saat itu, yaitu di saat Labin KORI, yang diberikan di PT IKA, penghargaan yang diberikan oleh PONAS, saat itu, yaitu Polisi Masyarakat. Maka dari itu, saya juga secara pribadi, Tri Brata TV Umas PORI yang ada di Jambi, mengharapkan kerjasamanya kepada Babin Kaptipmas. Ini seluruh di Jambi, baik sampai pelosok, yang akan nantinya materi tersebut akan diberikan oleh rakan kita, bersama-sama dari Jakarta yang sudah sekarang ada di Jambi, yaitu Pak Tepat, yang pertama di Pak Bintip, itu, untuk kerja di Jambi, di Jambi, di Jambi, di Jambi, setiap daerah, setiap provinsi, beliau turun, nah pada hari ini, sudah sekitar setengah bulan ada di Jambi. Akan juga, pada hari ini, kita bisa mengetahukan layar HP yang lebih besar yang lebih besar. Kepada Bapak-Bapak semua, tapi untuk tampilannya nanti hasilnya. Keputama, Bapak Kaptipmas, jangan ragu, TV ini adalah TV kita yang selalu mendukung kegiatan kepolisian, terutama di Jambi. Terutama saya, saya mengetahui kode etik bagaimana yang layak harus kita tayangkan, dan yang tidak layak, kita tidak tayangkan. Yang jelas, Tribrata TV Humas Poli akan mendukung sepenuhnya kegiatan kepolisian yang ada di Jambi. Hal senada juga diungkapkan Dirbin Mas Polda Jambi, Kombes Pol Abdul Gani, yang menyambut baik kegiatan pelatihan video jurnalis yang dilaksanakan oleh Tribrata TV Jambi. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan secara langsung dari Gedung Seginja Pol Dajambi. Saya Brigadir Vinyasanovi dan Juru Kamera Ivan melaporkan. Salam Tribrata! Terima kasih.